Intro Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirasi Tanpa Batas Saya Daniel Wahyu Mungoro sebagai pengampu kelas kreatif di Inspirit Kali ini saya ingin cerita pengalaman Kita fasilitasi assessment kapasitas organisasi untuk Yesan Bakti di Makassar Kegiatannya sendiri 3 hari Hari pertama itu kaitannya dengan bagaimana kita menafsirkan hasil pre-assessment Yang menggunakan formulir dari OCPAT Organisational Capacity and Performance Tool Nah baru di hari kedua kita masuk ke proses refleksi Menggunakan satu metode yang disebut dengan square wheels atau pendekatan metaforik Nah baru di hari yang ketiga kita melakukan apa yang disebut dengan perencanaan strategis Atau pengembangan strategi bagi peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi Nah pengalaman di sana itu sangat menarik Jadi kalau kita bisa lihat di videonya itu kita bisa melihat tahap demi tahap dari kelas atau workshop Assessment Kapasitas Organisasi Nah jadi kita bisa lihat di sini ya Kita buka biasanya direktur yang membuka acaranya untuk menjelaskan mengapa assessment itu dilakukan Kemudian dilanjutkan oleh Hendrik ini yang mewakili tim fasilitator untuk menjelaskan tujuan dan maksud dari proses assessment ini Salah satu tujuannya sebenarnya adalah memetafkan kapasitas organisasi dan juga melakukan satu analisa yang kemudian menjadi bahan dasar bagi pemetaan strategi peningkatan kapasitas organisasi Nah di proses awal sekali pada saat proses perkenalan kita menggunakan 4 kuadran untuk menjelaskan setiap orang yang pasti punya kapasitas ya Nah kemudian apakah apa kapasitas utamanya kemudian mana kapasitas yang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya funksional Dan apa kapasitas yang digunakan untuk proses transformasi Dan sedangkan yang keempat apakah masih ada kapasitas personal yang dibutuhkan untuk meningkatkan fungsi fungsionalnya dan juga kaitannya dengan transformasi organisasi Setelah itu kita melakukan apa yang disebut dengan membuat narasi ya narasi dari kapasitas organisasi berdasarkan okpat Nah di okpat sendiri sebenarnya sudah ada pernyataan-pernyataan yang standar ya tetapi kita terjemahkan menjadi elemen-elemen yang kemudian dinarasikan Dan harapannya menjadi lebih mudah untuk memahami kapasitas organisasi saat ini Di tahapan berikutnya adalah kita melakukan semacam mencari focal concern dari kapasitas yang masih perlu ditingkatkan Nah ketika sudah ketemu ini sebenarnya dibuat sebuah mural tentang apa yang menjadi cita-cita peningkatan kapasitas organisasi Nah mural ini basisnya sebenarnya adalah framework ekosistem organisasi merakat sipil Nah fasilitator sudah menyediakan gambar-gambarnya mereka diminta memilih gambar yang cocok Nah setelah itu mereka mengeksplorasi tuh Ya apa saja yang menjadi focal concernnya Nah ketika focal concernnya sudah ditemukan itu dicari Bentuk idealnya Nah bentuk idealnya Banyak pembelajaran yang kita dapat Terkait dengan isu Strategi Apa yang disebut dengan strategi Luar biasa Strategi dan juga perencanaannya Aduh keren banget mas Dari Dengan prosesnya karena mempercakapkan hal-hal yang belum pernah dipercakapkan dengan kaitannya dengan kapasitas organisasi Nah yang lain sebenarnya di dalam prosesnya kita dorong otak kanannya aktif Sehingga mereka main-main dalam presentasinya main menjadi mayang kulit ya tuh Tapi dengan bahasa makasanya Sangat menarik Dan ini responder Dan Menggembirakan bahwa Fakti mulai berpikir bagaimana Menjadi pemain utama di dalam sebuah ekosistem yang luas Menarik Saya rasa itu sesuatu yang harus dilanjut Di sini kalau teman-teman lihat ya Prosesnya gak terlampau rumit sebenarnya Untuk melakukan assessment Jadi yang pertama assessment secara literal Kemudian refleksi, analisis, menggunakan metafora Kemudian di tahapan akhir sebenarnya Bagaimana merencanakan strategi yang sifatnya inovatif gitu Nah harapannya Organisasi Akan memiliki Semacam apa ya Energi baru bahwa Apa yang sudah keren Dan itu sebenarnya perlu ditransformasikan Misalnya di dalam penggalangan dana Mereka sudah jago gitu Kalau untuk membuat proposal Dan juga diminta membuat proposal Oleh para donor Tetapi kaitannya Gimana ya caranya Melakukan sebuah pengelolaan keuangan Yang lebih kreatif Apakah itu Lewat sebuah Perusahaan Atau kemudian Bermain di pasar modal Atau apapun disilakan Tetapi pada prinsipnya adalah Bagaimana organisasi juga Mencari Cara-cara baru Atau model-model baru Dalam penggalangan dana Demikian juga di dalam Satu kegiatan yang mereka sangat kuat ya Seperti forum Apa semacam festival Kawasan timur Indonesia Itu mereka Sudah punya nama yang luar biasa gitu Nah tapi Kemudian bagaimana Kalau kita lakukan Monetisasi Karena toh Festival itu kan bermanfaat Bagi semua pemerintah daerah Kalau misalnya Dibutuhkan anggaran sekitar 10 miliar Atau apa ya Untuk satu Satu apa Satu provinsi itu Sebenarnya tidak Mahal Karena bisa Iuran misalnya 50 juta per Provinsi itu bisa Menjadikan Acara itu akan lebih Dimiliki oleh Kawan-kawan dari Berbagai daerah Dan Semuanya untung gitu Karena Disini kan Bursa pengetahuan Esensinya Nah kalau bursa pengetahuan itu kan Masa gak mau bayar Kita beli Aplikasi aja Sekarang bisa ada yang 3 juta Ada 10 juta gitu Nah ini 50 juta Dapat Banyak aplikasi Yang kemudian bisa diterapkan Untuk Daerah masing-masing Bahkan Bisa juga mencari Sumber-sumber dana baru Di acara itu Karena Donor juga ada di situ kan Jadi Ini yang kemudian menjadi Pintu-pintu masuk Untuk Peningkatan kapasitas Organisasi Menjadikan hal-hal yang kecil Yang tadinya hanya Sebuah kegiatan Nah kegiatan itu Di Di apa Di mobilisasi Atau di kapitalisasi Menjadi Bentuk-bentuk Fundraising Yang menjadi Tanggung jawab Semua orang Jadi bukan Sekedar tanggung jawab Sebuah organisasi Tapi semua orang bisa Menyumbangkan Pada acara itu Agar Semua pihak Merasa bahwa ini Adalah bagian Dari Perjuangan Dan mewujudkan Sebuah masyarakat Yang Adil Makmur Sejahtera Inklusif Berkelanjutan Dan sebagainya Itu saja ya Kelas pendek Dari Kelas kreatif In spirit Sampai jumpa Pada edisi berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa